Hai cus belum ya ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hehehe wuh eh kali ini kita mau berbagi tips bagaimana cara mematangkan alpukat dengan baik dan sempurna oke sebenarnya gampang cara mematangkan alpukat itu kayak gimana alpukat itu ada berapa cara ya kan kematangannya yang biasa ada yang diperan dengan tisu ataupun koran ada juga yang menggunakan tusukan bambu nah dari cara itu saya lebih memilih untuk melakukan dengan cara menusukan bambu ke alpukat ini di bagian sininya nanti karena apa bambu itu mengandung satu enzim yang apa ya yang membuat si aku ini cepat matang contohnya nih gini ya bambu itu atau bisa atau kalau biasa dengan tusukan sate kalau kalian membakar sate itu kan memakai tusukan sate tuh nah tapi dalamnya saya matang dengan sempurna kan nah itulah yang teknik yang akan saya pakai dan gunakan untuk mematangkan alpukat ini ikan nah jadi dari teknik itu sebenarnya udah dapat kesimpulan kan sebenarnya bambu itu lebih cepat mematangkan dengan sempurna hehehe oke nggak usah lama-lama tekniknya kita siapin aja bambunya kebetulan bambu yang digunakan sini adalah ini dia jenisnya tusukan gigi ini tusukan gigi yang bersih ya yang masih baru jangan yang bekas karena apa takutnya nggak steril kalau udah bekas oke bener-bener masih baru caranya gampang banget nih nih kayak gini nih ini bagian apukat ikan nah bagian nipasin aja dulu ini bagian sini ya nih ujinya kan kalau kalian pakai yang diperang dengan tisu ataupun koran biasanya di sini kan potong kali ini masih bambu ini nggak usah dipotong langsung aja tunjukin nih tunjukin aja gini set set tuh tunjukin gini aja tuh kelihatan kan tuh iya dong kelihatan nah tuh dia tuh kelihatan tuh tunjukin aja terus taro gini nih aku keten bener-bener masih mentah ya tuh terus ada lagi nih yang kayak gini sama juga ditunjukin juga di bagian sini ya ujungnya set sampai kena nembus ke dalam bijinya biji alpukatnya terus ini juga sama ini ditunjukin juga kayak gini tuh terus juga ini sama ditunjukin juga oke nah dan satu lagi teknik yang terbaru untuk mematangkan alpukat ini adalah alpukatnya ini jangan ditaruh di lantai jangan ditaruh di dalam kulkas ataupun freezer biarkan di udara bebas kenapa kalau ditaruh di lantai kalau ditaruh di lantai saya takutnya dia terkena udara dingin dia akan cepat busuk disininya gitu kenapa ditaruh di kulkas itu nggak boleh karena dalam kulkas itu justru akan membuat si alpukat ini menjadi lebih lama matangnya mau cepet kan matangnya buat makan alpukat penting kayak ini ya gitulah makan dari itu kita pakai bekas ini anak telur nih kayak gini nih biar aman jadi dia nih lebih kering lembabnya juga baik dan nggak mengandung air oke nah sekarang kita lihat nih si alpukat yang udah dimatengin ini selama dua hari gimana hasilnya oke nah sekarang kita coba buka nih alpukat yang udah dikasih rusuk gigi ini selama dua hari matangnya seperti apa yuk langsung aja kita coba belah oke nih kalau percaya ini udah di rusuk gini selama dua hari tapi tergantung juga sih dari awal apukat itu mentahnya gimana biasanya rata-rata antara dua sampai tiga hari udah matang ataupun kalau dia udah memang bener-bener mau matang seharipun dia akan empuk aku kita nih nih ini ya kita cabut dulu oke cabut dulu kayak inian apa sih sendor bolong hahaha nah ini kita belah gini set Bismillahirrahmanirrahim set ini again ini kita belah apa-apa ya Oh ya for your information alpukat ini bagus banget loh buat sebagai zat alkali dalam tubuh nah ini dia nih apokatnya tuh kan matang dengan sempurna tuh nggak bohong dan bukan kaleng-kalengan tuh basahnya juga tuh lihat ya nih bukan sebasah ini lihat ya nih tuh kan tuh ada kayak air berairnya tuh nah nah tuh kan ini kita coba cabut bijinya nah kan matanya nggak ada busuk-busuk ya kan matanya dengan sempurna jadi kalau kalian mau ikutin teknik yang saya gunakan pasti alpukat hasil seperti ini bagusnya tuh ikan nggak ada jelek-jeleknya nih kita coba jongkel pakai beginian sendok seperti apa ikan kayak gini ini kita foto dulu nih kita ambil tuh tuh matang dengan sempurna tuh ya nggak tuh 3 makan nyam Bismillahirrahmanirrahim empuk enggak nih suara ini juga sama nih kayak gini tuh tuh kan empuk kan tuh empuk hmm hmm gini aja udah enak jadi alpukat ini bener-bener empuk banget nih kalau kalian kalian mau lihat kalian mau lihat ya kalau kalian mau lihat nih apokat yang tadi tuh 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 kalau kalian kayak gini tuh ya tuh bahkan lagi gula nih bener-bener empuk pentega beneran ya ya udah udah gak usah ragu-ragu lagi gitu teknik kayak gini aja lah kalau mau matangin apa-apa ya ya udah udah gak usah ragu-ragu lagi gitu teknik kayak gini aja lah kalau mau matangin apa-apa ya aku ket insyaallah berhasil sama seperti ini Oke jangan lupa akhirnya sudah cukup dulu tips dan cara memotongan apa-apa dengan baik sekian dulu tips dari gue orang jahil banget deh jadi gue untuk matangin apa ini jangan lupa di like comment share dan subscribe subscribe dulu dan number followers Oke sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh